Orang enak-enak nyanyi itu begadang malah mati juga bisa. Siapa itu? Ada, ada, ada. Enak-enak begadang terus mati ada. Lari pagi juga ada. Lari pagi terus mati juga ada. Orang bepergian, ah nih kembalilah pada. Belum kembali udah mati dulu. Ya saya hafal gitu, beberapa hafal. Yang lain lapar, lapar itu ya. Dan gak dibawa, rumah gak dibawa mati. Masa sih? Enggak, kalau rumah dibawa mati ngubur. Bang Gaji bisa 5 tahun gak selesai bikin. Suami gak dibawa mati. Lumayan loh kalau yang mati itu suaminya. Istrinya masih setia. 4 bulan masa idah, belum nikah. 4 tahun gak nikah. Tapi kalau yang mati yang perempuan, laki-laki 3 minggu aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, Tunggu sampai kuburannya kering. Langsung ke toko elektronik beli air dryer. Kenapa? Biar cepet kering. Oh dikipasin. Ada itu, ada cerita sih katanya. Istrinya mati itu gak diselatkan kok dilangkai, dilangkai. Kenapa dilangkai? Karena janji saya dulu boleh nikah lagi, tapi syaratnya langkai dulu mayat. Tapi emang laki-laki suka egois. Suka cari menang sih, suka merasa super. Makanya saya gak suka sama laki-laki. Sampai hari ini. Mereka perempuan. Iya. Apa mana berkah itu? Yang satu, jadi sifatnya ilayah tadi. Gaji kita boleh lah, 50 juta sebulan. Tapi kalau gak berkah, istri pendal bawa, serawet trikis, makanya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Anaknya ngajar, anaknya orang lain. Masya Allah. Itu semuanya. Itu punya Rubicon, punya Harley. Tapi itu hanya untuk flexing. Terus, suaminya galak, tidak hilang berkahnya. Pilih mana sekarang? Gaji 50 juta, keluarganya gak tenang. Dengan gaji 100 juta, tapi keluarganya tenang. Aman, damai. Iya. Loh, meskipun 100 juta, tapi kan tenang. daripada ada yang salah dari saya. Kok tertawanya agak sinis gitu. Jadi, berkah itu satu. Jadi, satu, berkah disebut berkah, kalau berkaitan dengan Allah. Dua, berkah itu, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Anak muda dinasihati, itu berkah loh. Istri membawa sakit, namadah, romah, itu berkah loh. Gaji gak banyak, tapi mencukupi berkah. Sudah gajinya banyak, sudah kepala biaya cukai lagi. Itu. Tapi, waktu ke pajak lah itu, atau apa siapalah itu. Sudah itu. Tapi, kalau merasa kurang terus, mengambil uang sana, ambil sini, berarti dia tidak berkah. Dan yang ketiga, berkah itu unmeasurable. Tidak bisa diukur. Jadi, gak bisa, Bang Haji dapat dua ton, saya hanya dua kilo, gak bisa. Dan yang paling penting, berkah itu adalah Zia Dhatul Khair. Ketika kita bertambah kebaikan kita. Ketika kita menjadi suami lebih baik, menjadi istri lebih baik, menjadi anak lebih baik, menjadi orang tua lebih baik, itulah berkah. Maka, kalau tidak begitu, namanya istidroj. Orang itu, kalau jatuh, hanya dua anak tangga, masih oke. Tapi, kalau di puncak tangga jatuh, sudah vilahi tofik, baik. Mending kalau langsung mati. Mati enggak, hidup enggak. Lamutu walayah ya. Tidak bermutu, kebanyakan biaya. Itu enggak. Jadi, mohon maaf. Kalau orang masih kopral, jatuh enggak apa. Tapi, kalau sudah urgent, irjen sambal baladu, irjen sambal baladu, misalnya, gitu. Ya, irisan jengkol sambal baladu, irjen sambal baladu, misalnya, gitu. Dia jatuh. Wow, sudah. Viralnya berbulan-bulan. Kalau yang dicopat, cuma kopral. Tidak viral. Tidak viral. Makanya, itulah, jangan sampai kita kena istidrat. Istidrat itu, ketika kita maksiat kepada Allah, tapi dunia datang. Banyak orang menghormati, banyak orang, wah, semuanya dia punya, harta punya, segala punya, tetapi dalam keadaan tidak taat kepada Allah, maka itu istidrat. Ma'idul Fitri, itu bahasa Arab tentu. Ma'idul bahasa Jawa, artinya ke selatan. Ma'idul, Ma'alor, Ma'etan, sama Wulon. Nah, itu bahasa Jawa. Fitri, ada dua etimologis. Ada yang mengambil dari kata fitroh, kembali kepada kefitrohan. Fitroh di situ, benar, baik, indah. Karena benar belum tentu baik, baik belum tentu indah. Ada yang benar, tapi nggak baik. Ada, ditanya asal benar. Dari mana bang? Dari belakang. Mau ke mana? Mau ke depan. rumahnya di mana? Enggak, saya bawa. Enggak, rumahnya di mana? Indonesia. Sudah makan? Sudah, nggak makan mati. Udah punya suami? Dah, mau lo ambil, gue keplet lo. Jawabannya benar, tapi tidak baik. Ada yang baik, tapi nggak benar. Bisa. Iya, Ada yang baik, nggak benar. Iya, misalnya nolong orang, nolong orang miskin. Miskin itu sana, itu miskin, 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 tapi ngambil miliknya orang kaya. Bagus nolongnya, tapi caranya tidak benar. Nolong orang, Robin Hood. Robin Hood bagus loh. Nolong orang miskin, tapi caranya ngerampok milik orang kaya. Miskin sana ya, betul ya? Miskin, miskin, tapi ngambil miliknya orang kaya. Nah, kan jadi ini. Jadi, itu menjadi benar, tapi nggak baik. Banyak yang benar, tapi nggak baik, dan banyak yang baik, tapi nggak benar. Dan yang ketiga, indah. maka perlu keindahan. Ngimami sholat, tidak hanya benar-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bentar-bentar, THR nggak turun. Kurang ajaran. Assalamualaikum. Itu ya, nggak bisa. Tapi walaupun benar, juga harus, walaupun indah, harus benar. Mentang-tang teman-teman sunita, forsa, ngimam diiringi musik. Tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung-tung. Nah, saya senang dengan sunita, karena membawakan kebenaran, kebaikan dengan keindahan. Nah, nah, Artinya, misalnya, pesan supaya tidak begadang, tapi dengan keindahan. Dan ternyata, tak hasil fiskol, mengesan di hati. Begadang, jangan begadang, kalau tidak ada artinya. Kalau ini kan ada artinya. Ada perlunya dan ada uangnya juga Maka kebaikan, keindahan Dan juga kebenaran Tapi ada yang ngatakan Bahwa fitri Dari kata iftor Buka Maka di satu sawal Dilarang Berpuasa Karena itu hanya makan seluruh dunia Tidak boleh ada sampai orang miskin Atau orang yang gak mampu sampai gak makan Maka keterlaluan Kalau kita, kalau bahasa saya Terlalu Kalau sudah puasa sebulan suntuk Tapi dia gak mengeluarkan Jagat fitrah Supaya enak terlalunya Gimana Saya kan Ter Berapa nota Terlalu Sawal itu nanti ada ketupat Ketupat itu Dari kupat laku papat Kupat laku papat Laku papat itu Nanti Satu kupat itu Ngaku lepat Berarti merasa dirinya salah Maka harus kupat Gak boleh Pakai lontong Gak boleh itu Harus kupat Maka gimana-mana Logonya pasti ketupat Laku papat itu Satu lebar Lebar itu selesai Dua luber Luber itu berbagi Ketiga labur Labur itu memperbaiki diri Labur kalau dulu di Daerah kalau orang mau Hajatan Perti dilabur Dilabur itu di cat Warna putih Oke Oke Itu Yang kedua Itu lebur Lebur itu Melebur semua Kesalahan dosa Saling memahamkan Oke Masya Allah Masya Allah Itu tidak boleh dimakan sendiri Harus dengan pakai Apa Sayur 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 pun harus Sambil Sambil dodok Kerecek Kerecek ini harus ada Harus pakai santan Oke Karena kupat Dudui santan Menangin lepat Nyuhun pangabunten Jadi saling Saling minta maaf itu Terus ada Sambil goreng Harus ada kerecek Kerecek itu dari kulit Oke Dan harus ada Irisan hati Maka mohon maaf Kulit itu Lahir Hati itu Batin Mohon maaf Lahir dan batin Masya Allah Astaga Ini sebenarnya Strategi marketing Biar saya diundang sini lagi Karena itu nanti Ada filosofinya Beda Next ya Next Bang Haji Nanti Jadi kupat itu luar biasa Sekipat gitu ya Bukan lontong Kupat berbeda Dan ada filosofinya Luar biasa Makanya gak ada Lebaran kok Logonya Donat Itu gak Lagi kupat Kupat itu pun juga Pakai janur Janus untuk nur Artinya Mengeluarkan nur Harus mulai Masya Allah Dan itu harus dilipat-lipat Dalam lipatan begitu rupa Tapi isinya harus beras putih Kenapa? Karena untuk memutihkan hati Dalamnya itu Dalamnya Jadi gak boleh dikasih ketan hitam Jadi bukan kutupan Oke Masya Allah Masya Allah Filosofi yang luar biasa Jadi kita bukan anti budaya ya Karena itu simbolisasi Pelajaran dari Orang-orang dulu itu Masya Allah Masya Allah Tapi gak mungkin saya terangkan Sekali Paling 3-4 kali pertemuan Paham ya Deal Paham